Hai bih-bih tinggal sendirian di tengah-tengah kuburan dengan membangun sebuah pondok Oke oke nah ini di pemakaman Sabtu semua Oh tuh tuh ada pondok di sana kan Hai sahabat semua jumpa lagi di channel YouTube Kijangker X pada cerita horor cerita misteri kali ini aku ingin mengajak sahabat semua bukan sekedar bercerita tapi langsung hadir ke TKP langsung hadir ke lokasi yang mana di sini ada seorang anak manusia yang hidup dan tinggal sendirian di tengah-tengah pemakaman atau di tengah kuburan jadi dia memutuskan untuk tinggal sendirian tidur dan makan di tengah kuburan jadi sahabatku semua entah apa penyebabnya sehingga dia lebih memilih tinggal sendirian di tengah-tengah kuburan dengan membangun sebuah pondok Oke kita langsung capcus gas gun ke lokasi jadi sahabatku semua dia tinggalnya di tengah kuburan dan membangun pondok itu ada pondok di sana tuh kan kalian kelihatan kan jadi pondok lokasi biar tidur tinggal di sana sendirian sampai oke sahabatku semua jangan lupa bantu subscribe like comment dan juga setnya waduhnya takin kapan bantu perkembangan channel ini sahabatku semua bantu perkembangan channel ini aduh nih kalau malam hari kayak keren banget ya eksplor uji nyali disini sekaligus membakar terasi di tempat ini oke nah ini di pemakaman nih sabatku semua tuh tuh ada pondok di sana kan nah tuh jadi sahabatku semua kalau ingin lihat video panjangnya nanti lihat di channel YouTube Kijangker yang utama ya ini di channel Kijangker X ini kita cuma potongan-potongan pendek dan cerita-cerita pendek yang kita upload di Kijangker X ini tapi kalau untuk durasi yang panjangnya di channel YouTube utamaku channel Kijangker sabatku semua itu ada pondok pondok sehari dia tinggal sendirian di sana dan ini di sekeliling aku semua pemakaman semua pemakaman sahabatku semua oke nanti malam juga aku mau live streaming ekspor di hutan karang bintang daerah mentewe sebetulnya oke langsung kita kesana ya di sini ada kain kapan nih kayaknya kapan nih uh beri banget kan nah disana ada mahkam juga dan itu pondoknya seperti semua dia tinggal di sini kesian banget entah apa penyebabnya yang bikin kuh nyamuknya siang-siang aja banyak banget nyambuk sih guys tuh wah berani banget ya gokil banget gokil banget gengs gokil banget ya kan tuh gokil banget di sini Oke kita jumpa lagi satu selamat menikmati abang